selamat pagi anak-anak kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tentang pantun anak-anak bisa menyiapkan buku bahasa indonesianya ada di tema 4 nah anak-anak mungkin kalian pernah dengar lagu ini atau mungkin masih ingat dengan lagu ini putih-putih melati merah-merah delima siapa yang baik hati tentu disayang mama nah itu ada lagu seperti itu ya anak-anak untuk mainan biasanya ya untuk permainan nah itu ternyata tahukah kalian bahwa lagu itu itu ternyata adalah kalau kita lihat itu di kalimat terakhir hurufnya baris 1 dan baris ketiga itu sama baris kedua dan baris keempat sama nah ternyata lagu untuk permainan itu tadi itu masuk ke dalam salah satu pantun nah disini apa kamu punya pengalaman persahabatan pastinya punya ya bahkan kalian juga pasti punya sahabat nah pengalaman persahabatanmu tadi yang punya pengalaman dari persahabatanmu itu dapat kalian ungkapkan dengan melalui pantun contohnya seperti ini kalau ada kembang yang baru bunga kenanga dikupas jangan kalau ada sahabat baru sahabat lama ditinggal jangan nah itu salah satunya contoh pantun nah kalian kemarin sudah melaksanakan pembelajaran melalui zoom dengan bunika dan buati kalian sudah di awal kalian menyanyikan lagu rasa sayangi nah lagu dari daerah Maluku ya nah di lagu rasa sayangi kalau kalian perhatikan itu ada pantunnya ya anak-anak nah seperti ini contohnya ini bisa dipantunkan ya rasa sayangi rasa sayang sayangi hei lihat dari jauh rasa sayang sayangi kemudian ada pantunnya kalau ada kembang yang kalau ada kembang yang baru bunga kenanga dikupas jangan kalau ada sahabat baru sahabat lama ditinggal jangan rasa sayangi rasa sayang sayangi hei lihat dari jauh rasa sayang sayangi kemudian disambung Lagi pantun Nah itu sawot-sawotan pantun Pakai lagu rasa sayangi bisa ya Nah supaya lebih jelas lagi Kali ini kita akan Belajar tentang Pantun Mari kita belajar bersama Semangat ya belajarnya ya Untuk belajar pantun ya Nah apa anak-anak yang dimaksud dengan pantun Tadi sudah bersama Bunika diajak bernyanyi Diajak berpantun lalu Apa itu pantun Nah anak-anak Pantun itu merupakan Salah satu karya sastra Indonesia yang lama Ya pada awalnya Karya sastra ini Dibuat lisan Terutama kalau saat Ada Pengantin ya Bisa berpantun Namun Sekarang banyak juga Dijumpai pantun yang Tertulis Kita perlu mengetahui Ciri-ciri dalam membuat pantun Ciri-ciri pantun itu meliputi Satu baik Terdiri dari empat baris Yang kedua Satu baris Atau setiap baris Terdiri dari delapan Sampai Dua belas suku kata Tiga Bersajak A, B, A, B Empat Baris pertama Dan kedua Merupakan sampiran Dan yang kelima Baris ketiga Baris ketiga dan keempat Merupakan Isi dari Pantun tersebut Perhatikan pantun berikut ini Anak-anak Satu baik Terdiri dari empat baris Mari kita hitung Baris ketiga dan keempat Kalau ada bunga yang baru Kita akan menghitung Suku kata Satu baris pantun Setiap barisnya Terdiri dari delapan Sampai dua belas Suku kata Kalau ada kembang yang baru Kita menghitungnya Kalau ada kembang yang baru Berarti sembilan suku kata Bu, nga, ke, na, nga, di, ku, pas, jangan Sepuluh suku kata Kalau ada sahabat baru Sembilan suku kata Sahabat lama Ditinggalkan jangan Sebelas ya Perhatikan juga pantun berikut ini Bersaja A, B, A, B Nah, mana yang dimaksud Saja A, B, A, B Saja itu adalah Disebut juga rimah Atau persamaan Bunyi akhir Setiap baris Kalau ada kembang yang baru U Bunga kenanga dikupas jangan N Kalau ada sahabat baru U Sahabat lama ditinggalkan Jangan Dari baris pertama Bersajak Huruf akhirnya U Dianggap bersajak A Sama dengan baris yang ketiga Kalau ada sahabat baru Akhir katanya U Jadi baris ke satu Sajaknya sama dengan baris ketiga Baris kedua Akhir huruf akhirnya Atau sahabatnya Barisnya Dari baris kedua Sajaknya N Sama dengan Sajak pada baris keempat Jangan N juga Dikatakan bersajak Dikatakan bersajak B A B Artinya baris pertama A Baris ketiga A Ya Walaupun suku katanya itu U atau A Atau I Ya Itu dikatakan A Maksudnya yang pertama Yang baris kedua N dengan baris keempat N juga Dikatakan B Berarti bersajak A B A B Perhatikan juga Pantun berikut ini Nah Dua baris Satu dan baris kedua Dinamakan Sampiran Sedangkan Baris ketiga Dan baris yang keempat Dinamakan Isi Isi dari Jawaban dari Sampiran Jawaban dari Pantun yang Ada di baris Satu dan Kedua Nah Kita akan mengenal Jenis pantun Berdasarkan Isinya Jenis pantun Berdasarkan Isinya itu Ada Pantun Jenaka Ada Pantun Nasehat Ada Pantun Teka-teki Sesuai dengan Jenisnya Pantun Jenaka Adalah Pantun Yang lucu ya Nenak Jenaka itu Lucu Pantun Nasehat Berisikan Nasehat Nasehat Sedangkan Pantun Teka-teki Ada Teka-teki Yang harus Dijawab Bisa Dijawab Berupa Teka-teki Berupa Tebak Sekarang Mari kita Baca Beberapa Contoh Pantun Berikut Ini Nah Pantun Jenaka Pantun Yang lucu Nah Disini Kosong Disana Kosong Tak ada Lagi Batang Tembako Bukan Bukan Berkata Bohong Ada Kata Menggendong Kerbo Yang Dikatakan Jenakanya Lucunya Ini Bukan Saya Berkata Bohong Ada Kata Menggendong Kerbo Kelucuannya Jenakanya Kata Yang Kecil Ya Bisa Menggendong Kerbo Ini Yang Dinamakan Jenaka Nah Ada Juga Pantun Nasihat Nah Pantun Nasihat Ini Contohnya Kemana Kancil Kita Kejar Kedalam Pasar Kita Mencari Ini Sampiran Ya Dua Ini Jawabannya Ketika Kecil Rajin Belajar Setelah Besar Senanglah Diri Isi Dari Pantun Ini Merupakan Pantun Nasihat Yang Memberi Nasihat Ketika Kita Sejak Kecil Rajin Belajar Maka Setelah Besar Nanti Setelah Kita Sekolah Yang Lebih Tinggi Akan Senanglah Diri Karena Sikap Rajin Itu Membawa Manfaat Memberikan Manfaat Bagi Kita Itu Nasihatnya Jadi Baris Satu Dua Itu Sampiran Baris Ketiga Dan Keempat Itu Isi Ada Juga Pantun Yang Dinamakan Pantun Teka Teki Contoh Dari Pantun Teka Teki Ini Kalau Puan Puan Cerana Ambil Gelas Di Dalam Peti Kalau Tuan Bijaksana Hewan Apa Tanduk Di Kaki Ayo Anak Tebak Kalau Kalian Bijaksana Hewan Apa Yang Punya Tanduk Di Kaki Ada Yang Bisa Menebak Anak Jawabannya Ini Anak Ada Pada Gambar Ada Hewan Punya Tanduk Di Kaki Walaupun Tanduk Sangat Kecil Hewan Ayam Jantan Tebakannya Ini Yang Dinamakan Pantun Teka Teki Sudah Banyak Jenis Pantun Syarat Syarat Pembuatan Pantun Yang Sudah Kita Pelajari Apakah Kalian Sudah Mengerti Apakah Anak Sudah Memahami Seperti Pantun Yang Terdapat Pada Lagu Rasa Sayangi Setelah Dinyanyikan Rasa Sayangi Lalu Mereka Berpantun Disambung Lagi Dengan Kata Berpantun Lagi Diselingi Lagu Rasa Sayangi Disahut Lagi Pantun Pantun Tersebut Dikatakan Pantun Berbalas Atau Berbalas Pantun Sudah Kita Pelajari Ya Tentunya Kalian Sudah Mengerti Nah Kalau Kalian Sudah Mengerti Dan Sudah Memahami Persyaratan Untuk Membuat Pantun Tentunya Kalian Bisa Berrekresi Ya Dengan Kreativitas Kalian Kalian Dapat Membuat Pantun Cara Membuat Pantun Anak Bisa Kalian Tentukan Isi Nasihatnya Dulu Atau Isi Tebakannya Dulu Lalu Anak Anak Membuat Sampiran Dan Membuat Baris Tiga Dan Empat Yang Merupakan Isi Dari Sampiran Tersebut Tersebut